assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatangan motor yamaha jupiter jadwan jadi ini jupiter jadwan datang dalam keadaan mogok storynya yaitu awal-awal sebelum mogok yang punya berbet berbet itu adalah awal berbet berbet dan sekarang mati total ikuti terus video ini dan jangan lupa subscribe Oke saya tunggu klik subscribe nya yang belum subscribe nih caranya baik teman-teman untuk perlu diingat untuk mengatasi motor troubleshooting terutama yang mogok jadi kalian perlu ingat yaitu tiga faktor penunjang kinerja mesin pertama sistem bahan bakar yang baik sistem pengapian yang baik dan yang ketiga kompresi yang baik itu adalah modal kita untuk mengatasi motor mogok ataupun troubleshooting yang lain tapi untuk motor injeksi itu sendiri bisa tadi bilang gampang-gampang susah ya gampangnya disini kita kalau misalnya motor injeksi sini ada lampu indikator troubleshooting misalnya ada troubleshooting di sensor ini akan memberikan sinyal atau kode kerusakan ini yang lampu kuning susahnya adalah apabila ada kerusakan di sensor-sensor motor ini diinjeksi itu saling berhubungan jadi harus benar-benar teliti apalagi kalau mudah menyangkut masalah kabel untuk mempersingkat waktu tawar pengecekan kita cek dulu di speedo indikator speedo kita kontak dan ternyata tidak ada lampu sama sekali mati semua kita kontak on lampu yang kuning juga mati lampu netrol juga mati yang akan kita cek selanjutnya adalah lutase atau kondisi ake dan screen tidak ada lampu yang kuning dua 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 selamat menikmati untuk mempersingkat waktu ini kondisi aki drop sudah saya charge dan ini hasilnya 12,42 maaf alatnya udah mulai rusak nih sekarang kondisi aki 12,42 posisi udah saya charge Oke sekarang kita lihat indikator speednya posisi off kita on come back nah keluar kode kerusakan nih kita ulangi ya sini udah kelihatan kode kerusakan kita ulangi kunci kontak on black salah mati salah satu dua tiga empat satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat satu dua tiga empat lima enam dan kerusakannya cuma satu satu itu kode 46 kode 46 itu sistem pengisian sistem charging itu meliputi sepul diprok dan api Oke setelah terdeteksi kode kerusakan kode 46 dan tadi setelah terdeteksi akalnya motor berbet-bet setelah itu mogok mati total nah ini sekarang aki sudah di charge dua kondisinya 12 volt lebih sekarang kita coba nyalakan tangkol ya oh nyala oke nyala teman-teman kita coba nyalakan tangkol ya oke kita coba cek pengisiannya dan bisa digas ya tanpa berebet nah disini kodenya hilang jadi kemungkinan ini paling kemungkinan terdeteksi kode terdeteksi kode kita coba cek pengisiannya nah kita coba cek pengisiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati